Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Nida Channel Oke di video kali ini Aku mau review masker lagi Kali ini aku mau review Masker aku beli di Alphamart Jadi mudah banget kalian dapetin Kalau kalian penasaran Jangan lupa untuk like, comment Dan subscribe dulu Sebelum kita ke videonya Dan let's go Nah masker Yang mau aku review kali ini Yaitu dari masker Himalaya Ini Nah kalian pasti udah pernah lihat Di Indomart ataupun di Alphamart Karena aku memang belinya di Alphamart Terus dia tuh Himalaya Purifying Neem Mask Membantu merawat kulit berjerawat Jadi ini adalah Masker rekomendasi untuk teman-teman Yang punya kulit berjerawat Nah ini tuh masker wajah Membantu mengatur sekresi minyak yang berlebih Membersihkan pori-pori yang tersumbat Dan merawat kulit berjerawat Nah ini tuh mengandung nimba Yang terkenal dengan sifat pembersih Dan antibakteri Yang dikombinasikan Dengan kunyit Dan fuller earth Atau multanimity Yang menyejukkan kulit Memperbaiki tekstur kulit Dan menjadikan kulit lebih cerah Dan kulit lebih sehat Nah ini nanti Cara pakainya Dioleskan ke seluruh wajah Kemudian ditunggu 15 menit Dan Dipersihkan dengan air dingin Hindari area mata Serta area bibir Nah ini tidak boleh digunakan setiap hari Jadi ini digunakan 2-3 kali dalam seminggu aja Jadi ini tuh Dia mengandung kunyit juga Dan dia juga Mengandung nimba Nah ini tuh sudah bepom ya teman-teman Jadi aman untuk digunain Dan juga ada tangan kada luarsanya juga Di belakang sini Dan coba kita buka Nah ini warnanya Kayak warna army kayak gitu Agak hijau Army Terus juga agak kecoklatan kayak gitu Warnanya kayak gini Dia lembut banget Jadi mudah di blend Tuh Kan Untuk baunya Dia tuh bau rempah-rempah Karena memang mengandung kunyit ya Oh rempah-rempah Kalau teman-teman suka rempah-rempah ini Baunya nyangat banget Kayak bau-bau camu Kayak gitu Tapi gak apa-apa Kalau memang dia khasiatnya bagus Jadi kita coba Aku pakai spatula ya Tuh Dia tuh bentuknya tuh cair banget Dia bentuknya cair Jadi gampang di blend Gak yang ngegumpal kayak gitu Tuh Oke teman-teman Ini udah aku ratain di seluruh muka aku Nah yang Aku rasain Itu di bagian sini tuh Agak cekit-cekit kayak gitu Jadi Buat teman-teman Yang punya kulit sensitif Khususnya Kalau pakai masker ini Hindari di area lipatan ini Lipatan hidung kayak gini loh Sekitar sini Terus juga di area Ghibir Itu mungkin area sensitif Buat maskernya Jadi agak cekit-cekit kayak gitu Nah ini aku tunggu selama 15 menit Nanti aku terus langsung bilas dengan air dingin Terus aku bakal balik lagi Nah setelah dibilas itu Rasanya enak banget Muka aku gak ngerasa ketarik Terus juga dia lembut Jadi bikin muka aku lebih kenyal Dan juga pori-pori tersamarkan Tadi pori-poriku tuh besar banget Terus juga komedo itu Jadi hilang Nah jadi bersih hidungku Dari komedo-komedo Dan juga Dengan pemakaian rutin Itu bisa untuk Mengurangi peradangan pada jerawat Nah ini Aku lagi gak ada jerawat Jadi buat temen-temen Yang lagi ada jerawat Aku rekomendasiin Untuk pakai masker Rimalaya ini Dengan rutin Nah dia juga memperbaiki tekstur Jadi Tadi tuh aku tuh Bruntusan kayak gitu Rasanya disini Dan di bagian sini Ini tuh jadi kayak halus Kayak gitu temen-temen Jadi aku suka banget sama maskernya Walaupun ada hal yang gak suka Yaitu baunya Baunya tuh menyengat banget Bau rempah kayak gitu Biasanya tuh aku suka Bau-bau rempah Tapi gak tau yang bau ini Aku kurang suka Tapi untuk hasil maskernya Aku suka banget Dan Nih Kelihatan cerah Dan gak Kemerahan kayak gitu Jadi warnanya jadi merata Mantep banget Nah Nah segitu dulu video review Dari aku Di masker Rimalaya ini Nah ini aku rekomendasiin Buat temen-temen Yang punya wajah berjerawat Ataupun yang punya Pori-pori besar Dan komido Ataupun Bruntusan kayak gitu Cocok banget Pakai masker ini Dan digunain 2-3 kali Dalam 1 minggu Oke segitu dulu video Dari aku Semoga kalian suka Dan semoga menginspirasi Nantikan video aku Selanjutnya Mau review apa So Dadah Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax